Salam, perkenalkan, nama saya Ishak Anamangi dengan NIM 2003030038, kelas A semester 3, akan mereview salah satu buku dari teori sosiologi modern dengan judul Irving Goffman oleh Craig Smith Yang pertama, proyek Goffman Irving Goffman adalah salah satu proyek tisi ilmu sosial abad ke-20 yang paling luar biasa Seorang sosiolog yang diakui secara universal karena bakatnya yang luar biasa Lama setelah kematian pada tahun 1982, menyebutkan sedarangan kata Goffman sudah cukup untuk menandakan tidak ada materi Pelajaran tetapi sikap yang sangat khas dan sikap anatik terhadap dunia sosial Dia pertama kali menjadi terkenal dengan publikasi seri 1959 dan presentasi of self in everyday life Yang diakui dua tahun kemudian dengan asilums yang bahkan lebih berpengaruh Milanya adalah struktur interaksi tetap muka Padahal hal-hal kecil dan pembicaraan aktivitas sosiologi secara teoritis yang tidak ambisius Ini sedarangan mendukung deskripsi kreatifikasi artikulasi konseptual Tidak menunjukkan aspirasi terhadap ekspresi proporsional sebagai teori penjelasan dan prediksi lengkap Goffman juga mengembangkan aliran-aliran pemikiran dan pendekatan metodologi yang baru dan studi kehidupan sosial Sebaliknya, milanya jangan terbatas pada keperhatian yang sempit Apa yang disebut tataan interaksi dan aplikasi terhadap diri Pencapaian utama Goffman adalah untuk mendemonstrasi bagaimana hal-hal khusus diperlaku orang-orang yang terhadap bersama Yaitu orang-orang yang hadir secara fisik atau salah sama lain dapat diterima untuk analisis sosiologis Dia melihat karyanya sebagai perampok awal di wilayah sosiologi yang belum dipetakan mungkin Mengarah pada penyelidikan interaksi lebih lanjut lebih sistematis dan tepat Bagi Goffman, perhatian pertama mungkin satu-satunya yang tepat untuk sosiologi profesional atau mahasiswa masyarakat atau perasa favoritnya Adalah penyelidikan masyarakat Dengan ambisi seperti itu, harus dikatakan bahwa Buku seperti ini atau studi tentang sosiologi daripada teks sosial Mungkin akan menginjutkan Goffman Bagi Goffman, studi tentang ide-ide sosiologi membuat disiplin empiris menjadi disiplin sastra Dan lebih buruk lagi Cenderung mempromosikan Konosisasi yang tidak kritis dan para toko terkemuka pada aplikasi kritis pengembangan ide-ide Goffman Pekerjaan yang para sosiolog menurutnya terletak di tempat lain Dalam penyelidikan ciri-ciri dunia sosial Seperti yang dia amati Para makalah sosiologi terhadap risiko yang sangat nyata Tetapi peringatan tidak boleh dianggap terlalu harfiah Karena jika karya Goffman harus dipahami dan diterapkan oleh orang lain Dari sekedar secara sepotong-sepotong Fokus substansi sosiologi Goffman adalah Kedatangan yang lebih dalam situasi sosial Yang didefinisikan secara khusus tentang lingkungan Di mana ada orang lain atau lebih Bera dalam kehadiran respon dan set-set-set-set-set Goffman menganggap Bila interaksi tetap bukan menjadi Dibatasi alami Dan dari eksperisi yang diberikan oleh orang lain Oleh karena itu, kata Goffman di layar pribadi Baik dalam arti fisik maupun fisiologi Sangat penting keterlapasan alami Interaksi pada akhirnya disediakan oleh Kapasitas ekspresi Komunikatif dan persepsi dan fisik Spesies manusia Sifat-sifat yang diwujudkan menetapkan batasan Sangat jelas untuk salah satu contoh Arah sosiologis yang fungsional Yang modus pada waktu itu Mengemarkan interaksi sebagai sistem sosial kecil Dengan mencenderung mempertahankan batu ini sendiri Yang berikut asal yang munculnya Bayangkan ini adalah awal musim semi yang berangin pada tahun 1950 di Batraun Sebuah desa di Unis yang paling utara dari Ketua Shetland Seorang mahasiswa Kanada baru seluruh tujuh tahun yang bertemu kecil Kekar berjalan beberapa ratus meter Menentas lapangan dari satu hotel ke hotel yang lain Di pulau itu Tempat membantu dapur di hotel kecil yang terlantai Itu Pondok yang baru saja dibeli dari Webrace Seorang kraftel lokal Government mendaftar di Universitas Toronto Pada tahun 1944 Dan lulus pada November 1945 Di Toronto Government mengambil kursus Sosiologi Yang mungkin dua guru yang paling berpengar adalah Hart dan Ray Hart seorang Australia telah mempunyai merah perspektif Durkheim Dan Radcliffe antara si Australia di utara Dari Hart Government memperoleh papar alur Durkheim Yang menjadi pengaruh besar dan awal di pemikirannya Government juga mengambil kelas dengan Ray Burtwistel muda Yang di Toronto Dia telah memulai penyelidikan yang sangat mendetail tentang makna simbol dari kerajaan tubuh manusia Sosiologi Tentang interaksi dan sungguh-sungguh Kinestik Burtwistel yang sangat contoh diperhatikan dan detail kecil berlaku manusia pada tahun 1945 Interaksi sosiologi itu masih jauh beberapa kontur Akhirnya tidak dirahukan lagi Beberapa pendidikan sardana government di Kanada yang barang menurut Elizabeth Bout Spilius komunikasi pribadi bahkan sebagai seorang sardana Goven adalah sangat jeli dan seorang pembaca Rakus yang sangat membutuhkan beberapa resangan dan bimbingan untuk membentuk cara istimewanya dalam memanung dunia Yang berikut ketertiban interaksi Goven terpenting dalam menjelaskan secara sosiologi unsur-unsur dan tentang interaksi Namun itu adalah kerangka yang terjadi Analitik government memanifentasikan maksud ini sistematis yang jelas Tampak keberanian yang jelas untuk membangun sebuah sistem Ide-ide government tampaknya terus menerus dalam proses tidak mencapai peristirahan terakhir Keselan untuk setiap komentator untuk menentukan elemen kunci sosiologi datang interaksi jelas Namun salah satu government menganggap gagasan tentang interaksi tidak terakumulasi atau tidak Seperangkat dalam dasar conference Dan diperkenalkan menggunakan metafora teater permainan ritual secara analitik Sosiologi interaksi government bertumpuk pada beberapa perangkap sosiologi Yang memungkinkan Goven untuk menetapkan konsep unsur conference Yang diperlukan untuk memahami arsitektur dalam tataan interaksi Dan upaya Goven secara sistematis menguapkan sumber ketergantungan interaksi usaha Untuk mengembangkan sintaks internasional disertai pada tahun 1953 hanya ada permulaan Yang berikut pengalaman membingkai Berbeda dengan juru-juru Goven lainnya Frame analysis menjadikan sebuah metode penelitian Sebuah teknik untuk meneliti data dan analog dan analisis isi atau analisis komponen Dan analisis bingkai dapat dibahas sebagai tanggapan Goven terhadap tentangan yang diberikan oleh bingkai etmetologi dan perkembangan fenomenologi yang terkait pada tahun 1960-an dan awal 1970-an Karai Goven sebelumnya telah membahas praktik interaksional dan serangkaian sudut pandang sosiologi yang konsisten Analisis bingkai berpaling pada masalah interaksional untuk mengatasi masalah pengalaman Analisis bingkai berpaling untuk mengatasi pengalaman bagaimana individu masuk dalam setiap jalur aktivitas tertentu Sebuah strip didimbing sebagai setiap irisan atau potongan semenang-menang dari aliran aktivitas yang berlangsung titik berangkat yang agak lebih luas daripada studi sebelumnya Jadi mengidentifikasi dan memberi label strip aktivitas bingkai memberikan bentuk pada pengalaman kita bersifat kognitif dan didasarkan pada strip Goven menyarankan sebahwa bingkai menyeratkan korespondensi dan isomorphisme tentang persepsi individu dan organisasi strip Yang dihasilkan ini adalah yang utama dan skema interpretatif unsur dan memungkina individu untuk memahami aktivitas yang sebaliknya itu berarti Yang berikut suaka eksplorasi sosiologi dari tanah kita Raksis selalu menjadi perhatian sosiologi utama Goven Namun misturisannya yang paling popular adalah bukan tentang pasien jiwa atau stigma dan gender Sekaligus asimilums dan stigma adalah buku-buku yang memberikan keuntungan Dan Goven dari sosiologi mereka menjadi sumber awal memanistik dan liberalis dalam proyek buku-buku ini Bersama dengan ikat gender yang sering disalahpahami Berkonsentrasi pada situasi orang yang dipandang berbeda diruhikan dan dikomprimikan dalam beberapa cara Tidak ada istilah yang mudah untuk aspek pekerjaan Goven Tentu istilah menyimpang tidak akan Goven nyaman dengan penggunaan istilah penyimpangan secara bebas Goven membahar pendekatan interaksionalnya kekasus untuk menangani penyakit mental, stigma gender Dan menghasilkan analisis yang beruntuk sangat berbeda dengan perawatan sosiologi dan standar topik-topik ini Mereka mungkin dianggap sebagai sosiologi terhadap tetan interaksi Mereka menyerupai studi kasus dan arti biasa Goven tidak pernah menawarkan penjelasan sosiologi dan tentang kekukusan populasi yang dipilih Tujuan yang dinyatakan Goven adalah untuk belajar tentang dunia sosial daripada rumah sakit Karena dunia ini dialami secara subjek olenya Suaka dibuka dengan alasan klasik untuk metode observasi partisipasi saat itu Dan masih merupakan keikian bahwa setiap kelompok orang tahanan penyepitif Pilot dan pasien mengembangkan kehidupan dengan cara sendiri bermakna masuk akal dan normal setelah anda meningkatkan Dan itu cara baik untuk belajar tentang salah satu dari dunia adalah menyerahkan diri di perusahaan anggota kebetaran harian, kontigensi, dan kecilan mereka tunduk Yang berikut Identik rusak dan perbedaan gender stigma Sementara ide-ide Goven tentang stigma dan perbedaan gender termasuk dalam fase yang berbeda Prolusi intelektual mereka masing-masing mencontohkan isi siterapan sosiologi Dari tahanan interaksi dan mengeksplorasi alasan dimana orang dapat menemukan partisipasi mereka Dalam satu contoh yang diberikan Goven tentang betapa beragamnya atribut stigmatisasi Inti dari arsitektur konseptual stigma yang mengesankan terletak pada tiga kelasan tentang identitas yang digunakan Goven Dalam babak berikutnya, Goven memperkenalkan konsep identitas sosial, identitas pribadi, ego, dan identitas perasaan Secara luas, Goven bermaksud sosial untuk merujuk pada cara-cara identifikasi dan dikategorikan Goven lebih dalam mengeksplorasi kompleksitas perbedaan manusia dalam sebuah buku Namak ada tentang gender sejak tahun 1960-an dan seterusnya feminisme menempatkan situasi Dan khususnya kerugian dihadapi perempuan agen politik akademis Goven secara tidak langsung mengakui pengaruh feminisme pada pemikiran dan awalnya makalah yang memberikan penyataan paling umum tentang gender Yang berikutnya sendiri, ketika lihat dari dekat individu yang menyentukan dalam berbagai cara semokoneks yang dimiliki dalam hidup menjadi kabur Sebagai ahli etnologi dari entitas kecil, Verhoeven 1993, Goven menemukan bahwa sisiologinya tidak bisa memiliki bahasa individu Pemikiran Goven tentang individu sama kontroversial dengan konsep tentang metodologi sosial Kritikus sering tidak setuju dengan yang mereka lihat sebagai peningkatan dimensi predator Tidak autentik dan manipulatif dari sifat manusia Kritikus humanistik menyalakan Goven Menyalakan informasi sebelumnya memanfaatkan penelian semacam ini Dapat dinilai pertama kita perlu mempertimbangkan secara akurat tentang konsepsi Goven tentang diri ini Kesulitan langsungnya adalah bahwa Goven tidak konsisten dalam penguasaan istilah-istilah kunci manusia seperti diri, individu, dan pribadi Ini memperumit tugas menelusuri kontinuitas dan perkembangan kepikiran Goven Yang berikut metode tekstualitas Sisiologi Goven memiliki tampilan pada nala tersendiri Tidak ada metode tunggal dan dapat dikenali dalam tulisan Goven Terletak dicantum banyak keraguan dan diunggapkan oleh para dikenal dalam tulisan yang disebut gaya khasnya Dalam menarik kritik dan ukuran Goven tidak memiliki metode Dan kedua ia gagal menawarkan teori atau menyalakan isi asli tentang kehidupan Sisiologi menghadap kesulitan mengikuti jika Goven Dikatakan karena Goven tidak memiliki metode Dalam arti seperangkat prosedur ekspilit yang dapat diproduksi atau dapat diajarkan untuk mengumpulkan dan mengalisis data Para filsuf mengkritik Goven dalam gagal memberikan penjelasan tentang kehidupan sosial Beberapa orang menganggap tidak ada yang perlu dijelaskan Goven karena sebab anggota masyarakat kita sudah memiliki penjelasan yang cukup memadai hal-hal yang dijelaskan Goven Tersidak bagi sebagian dari pengetahuan budaya akal sehat Dia tidak ingin dianggap sekitar pengat berlian atau impresionis sosiologi Goven tidak pernah tergoda oleh bujukan teori Dalam sosiologi sikapnya berhati-hati terhadap ambisi teoritis sudah ada sejauh sebelum Dekonstruksi dan diskusi seputar postmodern mempunyai skeptisisme tentang teori menjadi mode Yang terakhir setelah Goven Tulisan Goven Tulisan Goven yang dihasilkan dalam dekade terakhir disertai dengan PHD 1903 Memiliki koherensi kesetuan dihapun dari penulis yang relatif muda dan dalam komando strategi analisis sukses dalam dilantikan topik-topik Baru proyek mulai Tau mulai Gova pada pertengahan akhir tahun 1960-an ketika lapisan asli sering dikerjakan Goven perlu menghadapi tantangan ditemukan etnomonologi dan terutama analisis percakapan Pengalaman hari ini interasional merupakan kesalahan disiplin dari mata yang berbakat Dalam memungkinkan pertemuan-pertemuan yang diproduksi Sulit untuk menebak bagaimana proyek Goven mungkin perkembangan seandainya Ia masih terus hidup sampai saat ini atau masih hidup lebih lama lagi Sekian dari review buku kelima teori sosiologi modern Sekian dan terima kasih